Pemerintah akan mengumumkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 pada hari Senin 2 Agustus 2021 hari ini. Sejumlah indikator akan digunakan untuk memastikan apakah PPKM ini akan dilanjutkan lagi atau akan dihentikan. Keputusan akhir pemerintah terkait PPKM level 4 ini akan berdasarkan dua hal, yakni situasi epidemiologi atau penularan COVID-19 di masyarakat, para tingkat daerah dan kapasitas respon kesehatan yang ada. Di sisi lain, keputusan perpanjangan atau tidaknya PPKM level 4 akan berdasarkan beberapa indikator yang mengacu pada standar WHO, yakni kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, kematian, indikator respon kesehatan atau testing positive rate, tracking kontak erat pada kasus konfirmasi, dan juga bad occupancy rate. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dilihat dari perkembangan kasus, maka terlihat beberapa perbedaan seperti peningkatan jumlah kasus kematian namun positive rate menurun. Sejak mulai diterapkan pada 26 Juli 2021, jumlah kematian akibat COVID-19 per hari terhitung masih tinggi hingga mencapai 83.279 kasus. Rekor kematian tertinggi juga tercatat pada 27 Juli 2021 mencapai 86.835. Di susul 90.552 kasus pada 29 Juli 2021, hingga semakin meroket pada 1 Agustus mencapai 95.723 kasus. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Binser Penjahitan mengatakan pelonggaran pembatasan akan dilakukan secara bertahap jika situasi pandemi COVID-19 menunjukkan perbaikan. Salah satu indikatornya yakni penurunan angka kasus positif. Lut mengklaim selama PPKM diterapkan, tampak perbaikan pada sejumlah aspek, mulai dari mobilitas penduduk, penurunan kasus, hingga angka keterisan tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit. Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini kita manage sampai minus 30, tapi yang paling baik adalah minus 50, karena minus 50 itu menghadapi tadi delta varian. Jadi kalau sekarang ini kita lihat masih di angka 26 yang paling tertinggi atau 27 mungkin itu, tapi itu hari baru kemarin. Jadi kita berharap kalau bisa dalam minggu ini kita sudah dekat 50, saya kira 50 persen maksud saya. Saya kira minggu ini kita akan, minggu depan kita akan mulai lihat, kita apa, flattening, kemudian kita melihat akan secara perlahan dia mulai menurun. Jadi ini semua kerjasama kita. Jadi kalau ada yang bilang semua tidak terkendali sangat tidak benar. Bahwa ada masalah, sangat banyak masalah. Tapi masalah ini satu persatu kami kira kita selesaikan dengan baik. Kemudian mobilitas dan kasus COVID-19, kasus DKI kita monitor dengan DKI, juga saya kira berjalan dengan baik, yaitu dengan menggunakan data DKI Jakarta provinsi dengan data COVID-19 yang reliable sebagai benchmark, sehingga kita bisa tahu perubahan daripada kasus mobilitas yang berkolerasi yang erat dengan jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Ini saya kira sudah jalan, dan kalau Anda lihat sudah terjadi penurunan mobilitas, namun masih jauh dari yang kita harapkan, dan jatim serta Bali masih terlihat paling rendah, dan kita akan dorong supaya itu lebih jalan. Ini tapi kan baru hari ketiga kemarin itu. Pemberlakuan PPKM Level 4 telah berhasil meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, penurunan mobilitas, dan peningkatan kinerja posko di Jawa Bali. Hasilnya, sejumlah daerah pun menunjukkan penurunan kasus COVID-19 harian dan keterisian bed rumah sakit. Tim Liputan, Berita 1.